Meta terbaru Top 1 Global Ruby Pake emblem aneh dan item gak wajar Tapi OP banget guys Dengan nickname-nya Anuku Disini dia udah menjadi Top 1 Global Ruby Dengan MMR 9222 Total match Ruby-nya 7300 Match win rate-nya 66,7% Carner-nya saat ini berada di bintang 161 Mythic Immortal Dan ini dia full build Serta custom emblem yang dia pake Custom emblemnya Assassin dengan talent Rupture Festival of Blood dan ini dia yang aneh guys Pake Impure Rage Oke lah kita langsung aja masuk ke dalam gameplay-nya Oke guys kita sudah masuk ke dalam gamenya Dan disini ada perubahan untuk spell Dia menggunakan Execute ya Kalo tadi di awal kalian ngeliatnya dia pake Retreat disini gak guys Dan menariknya adalah itemnya disini Full damage langsung tanpa Sepatu makanya gue bilang aneh Custom emblemnya juga dia pake Impure Rage Untuk yang ketiga Gue rasa dia ngambil Impure Rage untuk menghemat Penggunaan mananya karena Impure Rage itu kan Efeknya memberikan damage dengan skill Dan adaptive damage-nya itu ada tambahan Dan memulihkan 2% mana ketika lu Ngespam skill Jadi disini unik juga ya Pemilihan talent dari top 1 global Ruby-nya Dan ini bisa kalian tiru guys Dia berduel dengan Terizla disitu Untuk di lane-nya Sebenernya kalo misalnya Dijadiin XP lane OP-OP aja sih guys Ruby Cuman di MPL Ruby ini banyak banget opsinya Ada yang jadiin romer Ada yang dijadiin mid lane Tapi menurut gue Apapun lane-nya ya Ruby itu tetep Berguna banget ketika teamfight 5 vs 5 Karena dia punya skill yang Sangat-sangat cepat Cooldownnya Mengganggu jalannya teamfight Ketika 5 vs 5 bisa banget lu pake Ruby guys Apalagi disini Dia bakalan ngelawan Lancelot Ya kalo dari segi drafiknya Ada Kadita disitu Yang mana itu hero Ngedas-ngedas semua tuh Dengan Ruby Salah satu opsi Untuk nangkep mereka Ketika teamfight Oke kita liat disitu Udah jadi pedang 1 biji Sama-sama level 3 Ini 2 Factor ini Sama-sama keras Dan kuat di lane ya Punya Lifesteal Dari skillnya Dari emblemnya juga Jadi Kayaknya gak akan Ada yang Bisa Mengkill Satu sama lain Mungkin cicil-cicil Tipis-tipis aja gitu loh ya Sambil Nge-clear wave minion Pake skill Oke Sama-sama level 4 Kita liat Udah terjadi Aduh mekanik disini Antara Ruby dan Terizla Oke Ultinya udah dikeluarin Dari seorang Ruby Wow Dapet point kill Itu gue rasa Terizlanya gak sadar Kalo Ruby Lagi megang spell Execute Makanya kayak cuek aja gitu Darah segitu Emang vendednya tadi Gila ngeri banget ya Emang Se-op itu Ruby Kalo misalnya early game guys Karena memang Skillnya cepet Cooldownnya Lifestealnya kenceng Ya gak mungkin lah ya Lo menit 2 Tapi musuh udah ada yang jadi Domi Udah jadi NOD Itu tuh gak mungkin banget Jadi emang Semaksimal mungkin Gimana caranya Lo kalo pake Ruby Early game Yaudah Spam aja skill Karena emang musuh itu Gak akan ada yang Bikin Domi Kecuali kalo kalian Ngelawannya Baxia Itu beda cerita gitu loh Jadi Kuncinya disini Kalo yang kita Amati Dari si top 1 global Ruby Anuku ini Dia nge-spam terus aja Cuek aja Mau lawannya Terizla Keras Ya cuek Tipis-tipis Dispam skill terus-terusan Lama-lama ya Abis juga Darah dia Dan disini terbukti Terizlanya kalah lagi Walaupun TC tuh Dibantuin sama Hayabusa juga ya Berperan Mungkin salah satu Alasan dia Kenapa gak beli Sepatu guys Dia bisa memanfaatkan Skillnya Skill 1 Skill 2 Ya kan Dengan Ngedash ke depan Oke ada Amo Vendat disitu Dari seorang Ruby Ih Iritelnya gak Bisa loncat Gak bisa kabur Sama sekali Dengan memanfaatkan Amo Vendatnya Tadi guys Menghentikan Pergerakan Iritel Dan disini dia Mencoba untuk Ngedapetin Bah biru Bah merah Maksud gue Lancelonya juga Masih mati Wah Broken banget ya Ruby ya Perli game loh Ini guys Dan disini Item yang dia jadikan Duluan adalah Bloodlust Ya seperti yang gue bilang tadi Di menit segini Belum ada Musuh yang udah jadi NOD Ataupun Domi Dan Disupport sama Anjela Dimasukin 1 vs 3 Kita lihat guys Wah Enak banget Seger banget guys Gue ngeliatnya kayak Satisfying 1 vs 3 Tapi darahnya gak habis-habis Disini Amo Vendat Dan langsung Connect lagi-lagi Ritelnya Gak bisa Berkutik Di hadapan Top 1 Global Ruby Gimana guys Kalian tertarik Meniru Gameplaynya dia Kalau gue liat sih Disini Main Ruby kan Ya lu tau sendiri Main Ruby kan Gak susah-susah banget ya Tinggal Yang paling susah itu Paling kalau pengen Ulti flicker Ulti flicker aja Tapi disini Dia aja pake Execute gitu Dia gak ada flicker Otomatis Ya Dia menggunakan Skill Ruby itu Memang untuk Teamfight Bukan untuk Open war Atau Ngebikin musuhnya itu Kekena stun Enggak Emang Dia pengen Solo aja gitu Satu vs Banyak Dibantuin sama Anjela Jadi gak ada Kata kabur Kalau udah masuk Ya masuk sekalian Tadi kalau kalian Lihat yang di atas Teamfight 1 vs 3 nya itu Ya karena Disupport Anjela juga sih ya Makanya dia berani Terlepas dari Emang Ruby nya Juga disini Dapetin lifestyle Yang kenceng Dari Bloodlust Yang udah dia Gantongin di awal Hunter Strike Udah jadi Oke Ini satu persatu Itemnya udah mungkin jadi Yang dicicil-cicil Di Early game tadi ya Hunter Strike Plus Bloodlust Bikin Ruby nya sih Ngespam skill Jauh lebih cepat ya Salah satu alasan Kenapa dia gak bikin Sepatu juga mungkin Karena pengen Ngedapetin efek Movement Speed tambahan Dari Hunter Strike aja Udah cukup Jadi gak perlu lah Sepatu-sepatu kemahalan Mending gue jadiin item Daripada jadiin sepatu Apalagi disini Dia mau bikin Endless Battle Tambain Movement Speed juga Dan cooldown Oke Kita lihat Ruby Oh I'm offended nya Langsung oleh Kara Retail Dan Mega Kill Solo Kill Dari Seorang Ruby Tanpa sepatu Tapi bisa Ketahan ya Disitu ya Iritel nya Padahal dia Punya Spin Bisa loncat Tapi kayak Lengket aja gitu Ini Ruby Skill nya ke Musuh Gue juga gak ngerti Kenapa Oke Dapet 2 Emot Vendor nya Disitu Terkenan Stappable Dari seorang Ruby Terizla Dan juga Kaditanya Blazing Duet Lagi support Double Kill Nananya juga Tershotdown Gak bisa Ngapain lagi Sini Mungkin karena Apa ya Udah kalah Menit Di menit awal Udah kalah gold Kalah level Ya kan Ngebikin Si Iritel nya Gak bisa farming Lancelot nya juga Mau ngejungle Dijagain Terus tuh sama si Vexana Ruby nya juga Dari tadi muter-muter Jadi gak ada Chance untuk bisa Apa ya Waktu Ngedapetin Gold dan farming Itu gak ada Jadi ini yang Ngebuat musuh Itu jadi makin Tambah miskin Gak ada gold nya Di early game Dan bahkan Ini udah masuk ke Mid game pun Mereka belum ada Jadi item apa-apa Sekedar Respect item Ke Ruby aja Belum ada Yang jadi Oke Emang Emang kudu Wajib banget NOD atau Domi Ini kalau udah Ngelawan Ruby Sedangkan Ada Domi Dan NOD pun Dia masih bisa Lifesteal Dengan Suka-suka Apalagi disitu Dia ada support Dari Angel Kita lihat Satu versi 4 Disitu Di ulti Tapi nananya Masih ada pasif Oke Sebenernya Cuman pancingan aja Kalian Kalian perhatiin Disini Dia mancing Musuhnya Suka ngumpul ke dia Ketika udah ngumpul Bam Battle Mirror Image Dan blazing duit Dari belakang Dari seorang Cloud Langsung Ngeratain Langsung bikin Musuh Bubar Yang tadinya Ngumpul Pengen Nge-kill Ruby Pinter juga sih Strateginya Sampai musuh Cuman dapet 2 point kill Ini sih Rank Immortal Rasa Main di Camp Pelatihan Guys Gila Ngeri banget Rapih Mainnya Terstruktur Dan Ruby Ruby Selalu Memancing Musuh Untuk Ngumpul Dan Ketika Udah Ngumpul Mancing Baru Udah tuh Backupnya Dari belakang Vexana Ulti Angela Siap Ngesupport Tiba-tiba Shadow kill Juga Dari Hayabusa Jadi Nggak Expect Musuh Ketika Ngeliat Ruby Sendirian Ayo Gang Ruby Kita harus Dapetin Kill Kalau Misalnya Kita Berhasil Nge-kill Ruby Pasti Dapet Goldnya Banyak Eh Nggak Ulti Wow Udah Bubar Kayak Gitu Jadi Ruby Sebenarnya Cuman Untuk Pancingan Musuh Untuk Mumpul Oke Menit Sepuluh Udah Kayak Gini Guys Ini Baru Lord Pertama Tapi Base Udah Mau Hancur Turut Dalam Udah Didapetin Dua Bici Dan Rubinya Mencoba Untuk Fokus Ke Arah Base Tapi Oh Satu Hit Oke Nice Endgame Dengan Sangat Mudah Sepuluh Menit Tapi Emang Main Ruby Itu Emang Cepet Kalau Kalian Misalnya Lama Lama Makin Lama Makin Wah Udah Ketinggalan Karena Memang Ruby Kalau Udah Dilihat Game Nggak Bisa Nggak Kalian Lihat Ya Tom 1 Global Ruby Berhasil Ngebikin Coklat 4 Orang S